Sesi kali ini akan membahas Masjid Rahmatullah Lampuuk Aceh Besar Sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membangun channel ini Terima kasih Masjid ini berada di Menasah Lambaro, Lokna Aceh Besar Sekitar 40 menit dari Masjid Baiturohman Banda Aceh Lokasi masjid ini sekitar 500 meter dari pantai Lampuuk Mengapa masjid ini spesial? Karena masjid ini selamat saat bencana tsunami Aceh 2004 atau sekitar 16 tahun yang lalu Masjid ini menjadi satu-satunya bangunan yang masih berdiri di lokasi ini Berbagai bangunan dan material di sekitarnya telah rata dengan tanah Tersapu oleh dasyatnya bencana tsunami pada waktu itu Ini merupakan mujizat yang ditunjukkan oleh Allah SWT kepada kita Untuk menunjukkan bukti kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir Masjid ini dibangun tahun 1990 dan selesai pada tahun 1997 Saat terjadi tsunami yang sangat dahsyat, masjid ini selamat dari terjangan tsunami tersebut Masjid ini kokoh berdiri hanya sekitar 10% saja bagian bangunan yang rusak Yaitu bagian dinding retak dan tiang-tiang penyangga yang robo Mari kita lihat-lihat bagian penting dari masjid ini Sebelah kanan masjid ada galeri yang berisi foto-foto masjid ini Pasca tsunami Selain itu tersedia tempat budu yang cukup puas bagi laki-laki dan perempuan Saatnya kita melihat bagian dalam dari masjid ini Nah kita sudah masuk ke dalam masjid ini Pada tahun 2006, bangunan masjid ini perbaiki berkat bantuan bulan sabit merah dari Turki Hanya bagian yang rusak oleh arus tsunami yang dibiarkan sebagai bukti menijat dari Allah SWT Masjid ini kini dibuka seperti sidiakala sebagai tempat aktivitas ibadah masyarakat kampung Biasanya masjid ini ramai digunjungi wisatawan setiap hari Sabtu Minggu atau hari Ligur Nasional Itu dia bagian masjid yang rusak akibat tsunami Tetap terjaga dengan memberikan pembatas kaca di sekelilingnya Mari kita lihat bagian yang rusak akibat tsunami tersebut Ini dia kerusakannya Masih terjaga puing-puing tiangnya Tembok dan besinya pun masih menggantung terjaga dengan baik Ini keterangan mengenai kerjasama Indonesia dengan Turki untuk membangun kembali masjid ini Ini informasi mengenai aturan bagi pengunjung agar tidak memberikan uang kepada yang suka meminta-minta Bagi non-muslim agar bisa masuk ke masjid ini Juga harus mengenakan pakaian yang sopan Menutup aurat dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kerusakan masjid ini akibat terjagaan air tsunami yang sangat dahsyat Pada umumnya air tersebut membawa berbagai material yang bisa merusak apapun yang dilewatinya Ini himbawa negara kita tidak melupakan tsunami Betul banget Bincana ini semata-mata untuk mengingatkan kita kepada Tuhan Kemudian kita lahir dan akan kembali kemana Amal perbuatan yang telah kita buat Persaudaraan kemanusiaan dan tentunya rasa syukur yang tak terhingga bagi kita yang masih diberikan keselamatan Ini dia bagian dalam galeri tsunami-nya teman-teman Tanpa pasir laut yang masih tersisa Ada juga sisa-sisa kerang yang tersangkut disini Ini dia bekas tiang-tiang masjid yang robo Beberapa sisa tembok Oh ada juga bekas sisa toa masjid Ini foto pasca tsunami diperkirakan di wilayah Lampuk ini Sedangkan ini foto masjid ini pasca tsunami yang masih utuh berdiri Inilah bukti kebesaran laut SWT sebagai pengingat bagi kita yang masih hidup Sampai jumpa pada sesi selanjutnya Sampai jumpa pada sesi selanjutnya Sampai jumpa pada sesi selanjutnya